Sebelum memulai aktivitas hari ini, saya sudah punya segelas teh dan semangkuk soto ayam, cukup ditebus dengan harga 9.000 rupiah saja, saya sudah bisa menikmati sarapan kenyang ini. Ayo makan dulu, biar kuat menghadapi kenyataan. Terima kasih telah menonton! Di stasiun Solo Balapan, yang merupakan stasiun keberangkatan awal kereta api yang akan saya naiki hari ini. Dan seperti biasa, sebelum melakukan perjalanan, saya memanfaatkan layanan rapid antigen di stasiun ini. Di stasiun Solo Balapan, mulai layanannya jam 7 pagi ya, harganya sebesar 45.000 rupiah. Di loket pendaftaran, kita akan mendapatkan formulir untuk diisi data-data dan identitas kita. Kemudian, setelah melakukan pembayaran, kita akan dipanggil menuju ke bilik pengambilan sampel. Setelah sampel diambil, kita akan menunggu kembali kurang lebih sekitar 15-20 menit. Kemudian, setelah itu, hasil akan diserahkan kepada calon penumpang. Boarding Pass bisa dicetak maupun diterbitkan melalui aplikasi KAI Access berupa e-boarding pass. Dan jangan lupa, sebelum masuk melalui pintu keberangkatan, persiapkan dahulu semuanya supaya kamu nggak perlu repot mencari-cari. Halo, Rek. Apa kabar? Saya saat ini sudah berada di stasiun Solo Balapan. Jadi, salah satu hari bahagia saya, karena saya akan naik kereta api kesayangan, kereta api favorit. Apalagi kalau bukan Argo Lawu. Nah, setelah selesai pemeriksaan kartu identitas, cara-cara kelengkapan lainnya untuk perjalanan kereta api jarak jauh, saya sudah berada di samping peron jalur 1. Nanti Argo Lawu disiapkan dari jalur 1. Nah, saat ini PT Kereta Api Indonesia sudah meningkatkan layanan di beberapa kereta, salah satunya Argo Lawu. Makanya, untuk rute Solo Balapan sampai dengan Gambir, ditempuh oleh Argo Lawu hanya dalam waktu 7 jam saja. Nah, kira-kira nanti akan ada fasilitas-fasilitas apa saja selama perjalanan. Ikuti perjalanan saya hari ini dari Solo Balapan menuju Gambir dengan kereta kesayangan Argo Lawu. Terima kasih telah menonton! 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 Rangkaian kereta api Argo Lawu masuk di jalur 1. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dalam kereta eksekutif 6 kereta eksekutif stainless steel mempunyai kapasitas maksimum 50 penumpang namun masih dibatasi 70% saja selama masa pandemi formasinya 2 di kanan 2 di kiri dan kereta eksekutif 6 ini berangka tahun 2018 urutan yang ke 55 di sisi sebelah sini ada logo wifi nih artinya dan ada aksen bunga angkrek bisa kali ya nanti namanya diganti argolau angkrek dan yang baru toilet 2 didedikasikan sebagai toilet wanita ada aksen warna pink dan di dalamnya juga ada mbak-mbaknya tuh kemudian toilet 1 didedikasikan untuk toilet pria dengan warna khas biru di dalamnya juga ada mes-mes yang lagi membaca kayaknya jangan diganggu ya selamat menikmati tepat pukul 8 lebih 35 menit kereta api argolau diberangkatkan dari stasiun solo balapan ampun bener kan belum apa-apa nih kereta udah ngamuk aja langsung digeber aduh rasanya amazing banget udah kehabisan kata-kata deh gimana cara mengungkapkan betapa bahagianya saya bisa naik argolau setelah sekian lama dan kali ini gak main-main loh perjalanannya full trip dari solo sampai gambir beruntung juga saya berada di kursi paling belakang single seat favorit saya ini ngerasain ngebutnya argolau selalu Jakarta 7 jam doang aduh kayaknya makin keren aja ini kereta kesayangan ya bener deh rasanya pengen pengen ketau pengen senyum terus aduh ahaih aduh 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 nah tak selamat menikmati stasiun Klaten menjadi pemberhentian pertama kereta api Argolawu dan di stasiun sini kereta apinya cuma berhenti 2 menit saja habis itu langsung diberangkatkan kembali bener-bener irit ya ini kereta seperti yang udah saya sampaikan di awal video bahwa di beberapa kereta api sekarang ditingkatkan pelayanannya nah poin pertama adalah faster yang bisa jadi saya artikan sebagai peningkatan kecepatan kereta api Argolawu ini juga salah satu yang ditingkatkan kecepatannya di beberapa petak perjalanan kereta api Argolawu diizinkan melintas dengan kecepatan mencapai 120 km per jam artinya seiring dengan peningkatan kecepatan ini otomatis waktu tempuh kereta api Argolawu juga semakin singkat mantap kan selamat menikmati 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 Argolawu Argolawu perjalanan masih panjang dan kayaknya akan ramai naik dari Jogja ini pengen ulang sih kedatangan dan keberangkatan kereta api Argolawu di stasiun Yogyakarta juga tepat waktu di stasiun sebesar ini kereta api Argolawu cuma dikasih waktu 3 menit saja untuk proses naik dan turun penumpang lebih hemat ini nah peramanya apakah seragam baru warna merah tuh apakah ini bagian dari peningkatan layanan? bisa jadi ya dan seperti biasanya masing-masing penumpang akan mendapatkan satu paket healthy kit yang berisi satu masker dan satu tisu basah di lintasan yang cenderung lurus kereta api Argolawu kecepatannya nampaknya stabil di atas 110 km per jam namun di lintasan yang kecenderungannya berkelok-kelok seperti ini kecepatannya harus agak turun di kisaran 70an km per jam yang gelap dua 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 Terima kasih telah menonton 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 Ini adalah beberapa Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton